Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya saya Arit Cahaya mawarji eh kali ini kita akan mempelajari tendensi sentral menggunakan data bergolong tentunya ini adalah nanti kita menghitungnya menggunakan Excel untuk data bergolong ini tidak ada rumusnya ya nanti kita akan kerjakan secara manual jadi kemarin kita sudah membahas ini kita apa namanya membuat tabel distribusi frekuensi data bergolong tabel ini itu diperoleh dari sumber datanya adalah beberapa ini nah yang ini kemarin ada beberapa langkahnya nah yang kita akan fokuskan adalah kita akan mempelajari apa tendensi sentral tendensi sentral itu ada rata median dan modus untuk data kita bergolong perhatikan ya perhatikan eh ini nah Anda harus membuat tabel bantu tabel bantunya itu titik tengah F kemudian FX di sini f-nya sudah ada ya maka kita mencari eh titik tengah atau xp titik tengah itu adalah eh nilai tengah-tengah dari kelasnya misalkan ini 41 sampai 52 titik tengahnya berapa agar di Excel Anda tinggal hitung aja dengan rumus ini sama dengan eh kurung buka karena kita akan menjumlahkan ini dan membaginya dua itu titik tengahnya beti batas atas ditambah batas bawah dibagi 2 H inilah titik tengahnya Anda tinggal tarik saja nah selesai ini adalah xp langkah berikutnya Anda mencari nah f-nya tidak perlu ya karena ini sudah ada f-nya kemudian fx nah artinya f dikalikan x ya xp berarti ini tinggal sama dengan ini dikali frekuensi dikalikan titik tengahnya enter Anda tinggal tarik dan perlu anda ketahui bahwa rumusnya itu adalah mu sama dengan sigma fx per f nah sigma fx itu yang mana sigma fx itu yang ini Anda jumlahkan sum inilah yang dinamakan sigma fx sigma fx saya tuliskan saya insertkan di sini saya tuliskan di sini ya berarti ini supaya saya penelitian menulis katum sepertinya di sini saya menulis katum sini kita semua asked king fx ini saya menulis katum sini nilainya dan nilai 3513 itu adalah Sigma efek ya saya ini nah ini adalah Sigma efek nah nilai ini adalah Sigma efek kalau ratanya itu adalah frekuensinya 50 ini maka ratanya adalah ini dibagi 50 ratanya adalah 70,26 coba kita akan bandingkan ini kan nilai statistika kita akan mencoba membandingkan ini data lelah kelompok sedikit data kelompok kemudian yang sebelah sini kata-kata sama dengan rumahnya adalah average-average dari mana average dari nilai statistika tidak jauh berbeda ya nilainya dengan data kelompok maupun data tunggal nah ini tidak jauh berbeda nilainya kalau misalkan Anda menganalisis kira-kira mau menggunakan yang mana jadi kalau Anda menganalisis misalkan menggunakan jadi analisis statistika itu nanti biasanya menggunakan data tunggal yang menggunakan data kelompok itu nanti ada di misalkan Anda menguji normalitas menggunakan kekuadrat data tunggal itu harus dirubah dulu ke data kelompok ya kemudian nanti baru bisa dicari apa namanya nilai kekuadratnya ada juga metode yang lain misalkan Lilifolz Kolmogorov-Smirnov kalau setelilifolz dan Kolmogorov-Smirnov untuk mencari normalitas uji normalitas itu nanti dia menggunakan datanya adalah data tunggal seperti itu jadi fami ya nilai rata-ratanya diperoleh dari situ bagaimana kalau mencari median biar mudah ini saya copy paste kan aja ya di apa di lembar baru saya ikutkan ini ini saya ikutkan bahkan nanti digunakan untuk menghidup test of value ya kemudian saya ini tidak perlu kita akan mencari median untuk data kelompok langkah yang pertama adalah tentukan kelas mediannya tentukan kelas median saya tuliskan langkah pertama tentukan kelas median nah kelas median itu ada di mana kelas median itu nilainya adalah setengah dari apa setengah dari frekuensinya ini setengahnya dari frekuensinya ini harusnya saya jumlahkan dulu sebentar 25 ya karena datanya ada 250 mata maka dan nilai tengahnya ada di data ke-25 caranya apakah ini sudah masuk 25 belum ya 5 tambah 12 berapa 17 belum masuk ya 17 tambah 16 33 berarti ini adalah kelas mediannya ini kan sudah 33 ketika dijumlahkan ya ketika dijumlahkan itu yang sudah 33 artinya apa ini adalah kelas median saya beri tanda nah saya perbesar dulu nah biar kelihatan ini adalah yang saya beri warna kuning adalah kelas mediannya langkah berikutnya adalah menentukan batas nyata bawah B untuk kelas median kelas median dalam turun B kecil nah perhatikan batas nyatanya itu adalah ini 65 dan 64 nilai antara 64 dan 65 nilainya berapa 64,5 kalau mau menggunakan rumus ya nih burung buka 65 ditambah 64 dibagi 2 eh selesai 64,5 langkah ketiga adalah mencari menentukan 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 kelas interval menentukan menentukan kelas interval 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 sorry nah kelas interval itu diperoleh dari mana diperoleh adalah selisi antara batas bawah kelas median dengan kelas bulunya atau dengan kelas setelahnya juga bisa ya selisih antara itu nah B ini adalah L L nya adalah 12 kemudian menentukan F frekuensi F itu adalah frekuensi kelas sebelum kelas median kebelum menentukan frekuensi menentukan FDBI belum mengepagasi sebelum kelas media ya atau bikinnya telah besar nilainya adalah 17 17 itu diperoleh dari penjumlahan 5 dan 12 kemudian langkah berikutnya adalah mencari F frekuensi frekuensi kelas median frekuensi kelas median frekuensi kelas mediannya berapa frekuensi kelas mediannya adalah 16 ya setelah itu kita akan mencarinya dengan rumus perhatikan rumus ini nah saya perkecil rumusnya adalah median sama dengan B plus L ya B plus L dikali setengah N min F Anda bisa langsung nulis rumusnya seperti ini perhatikan yang ini harus jeli terhadap kurung kurung buka kurung tutup nah kita ketik aja b-nya berapa b-nya 64,5 ditambah berapa L ya 12 dikali kurung buka ya ini kan di sini eh dikurangi dulu baru dibagi maka saya buat dulu kurung bukannya dua kali setengah kali N setengah kali N nya kan ini ya 25 ini kan dikurangi F F nya mana F nya 17 kurung tutup dibagi F F nya berapa frekuensi kelas median 16 kurung tutup ah anda tinggal enter saja nilainya nilainya adalah 70,5 coba kita bandingkan ya dengan eh data apa saya tuliskan median dan mencari mediannya data tunggalnya seperti ini median dari mana median dari nilai statistiknya anda klik seperti ini cukup menonton 69 tidak jauh berbeda ya ya jadi itu untuk mencari media bagaimana kalau mencari modus nah untuk mencari modus Anda perhatikan langkah-langkahnya nah langkah-langkahnya adalah tentukan kelas modusnya langkah-langkahnya adalah tentukan kelas modusnya tentukan kelas modus kelas modus itu adalah di kelas dengan frekuensi yang yang apa namanya yang paling banyak yang paling banyaknya mana ini saya beri tanda merah sekali ya dia kelas median juga kelas modus ya kelas modusnya eh kemudian tentukan b-nya b-nya sama ya ya b-nya sama menentukan b-nya itu sama kalau misalkan saya klik seperti ini nanti ini salah rumusnya saya copy paste rumusnya didobel klik kemudian dipastikan di sini nah sama kemudian langkah berikutnya adalah menentukan kelas interval kalau kelas intervalnya juga sama ya 12-lah intervalnya sama 12-lah anda copy paste kan aja ini karena ketika saya copy paste rumusnya dia bergeser nah disini dia semacam kemudian menentukan D1 D1 itu adalah frekuensi kelas media kelas modus dikurangi frekuensi sebelum ini artinya sama dengan 16 dikurangi 12-lah empat D2 nya adalah kelas modus dikurangi kelas setelah modus 3 ya kemudian setelah itu anda masukkan rumus ini nah masukkan rumusnya ini saya perkecil modus itu nilainya B jangan lupa sama dengan batas kelasnya kelas modus ini kenapa tadi kok sama karena kelas median dan kelas modusnya nggak sama maka ini sama B nya kemudian ditambah L nya 12 diklik kemudian dikali kurung buka jangan lupa eh ini tidak perlu kurung buka dulu karena yang perlu kurung buka dulu itu nanti yang bawah ya D1 nya berapa 4 dibagi kurung buka karena ada operasi yang harus ditambah D1 ditambah D2 kurung tutup modusnya adalah 71,351 tentunya ketika anda melihat di data apa modus di data tunggal itu pasti akan jauh berbeda ya kenapa bisa berbeda nilai rata kemudian nilai median kemudian nilai modus kenapa bisa beda karena disini sudah dikelompokkan yang tadi misalkan ada nilai dia misalkan nilainya 42 nah rata nya akan berbeda karena disini dia mengambil titik tengahnya dari ini nilai 42 akan digantikan dengan nilai titik tengahnya misalkan disini nilai 56 misalkan langsung nilai nya disini akan digantikan titik tengahnya ketika menghitung ya maka sangat berbeda maka saya sarankan ketika anda menganalisis ingin mencari rata median dan modus saya sarankan menggunakan data tunggal data kelompok ini anda nanti memang ada menganalisis menggunakan data kelompok seperti yang tadi saya sebutkan mengusi normalitas menggunakan kai kuadrat itu butuh data kelompok jadi data tunggal dirubah dulu ke data kelompok ya mungkin itu dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat saya diri Wallahummafiq ilah wakumni tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati